Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi struktur atom, yaitu salah satu bab yang ada di kelas 10 semester 1. Kenapa atom itu perlu dipelajari? Karena pada saat kita membelajari bab pertama, ada obyek yang dipelajari di bidang kimia, yaitu ada unsur, ada senyawa, ada atom. Nah sekarang adalah kita belajar tentang atom. Sebagai mana yang kita belajar waktu SMP, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Misalnya kalau kita punya sebuang kamas, terus kita pecah-pecah membentuk sebagai serbuk-serbuk, bahkan lebih kecil dari serbuk, nanti di dalamnya ada istilah yang dikaitkan sebagai atom, atau bagian yang paling kecil. Namun sifat dari atom partikel terkecil itu dengan unsur emasnya adalah sama. Jadi syarat suatu atom adalah memiliki sifat yang sama dengan unsurnya. Terus apakah atom masih punya bagian-bagian yang lain? Terus bagaimana susunannya? Ini nanti kita belajar detailnya di sini. Nah di bab kedua ini, nanti ada tiga bagian materi utama, yaitu yang pertama adalah partikel dasar penyusun atom, yang kedua berhubungan dengan notasi unsur yang menjelaskan tentang nomor atom, nomor masa, dan sebagainya. Baru yang ketiga nanti berhubungan dengan perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan teori mekanika kuantum. Untuk video pertama, nanti kita belajar adalah mengenai partikel dasar penyusun atom. Atom itu kalau kita pecah-pecah, nanti masih memiliki beberapa partikel dasar. Namun yang kita kenalkan saat ini ada tiga dulu, yaitu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ini adalah contoh dari gambaran suatu atom. Ada dua bagian atom itu, yang pertama adalah yang lingkaran tengah, yang dikenal sebagai inti atau nukleus, sedangkan yang di luar ini disebutkan sebagai awan. Awan atom itu berisi elektron yang bermuatan negatif, sedangkan inti atom nanti berisi proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan. Untuk elektron, simbolnya seperti ini. Huruf E, 0-1. 0 artinya masanya, berarti elektron tidak memiliki masa, tapi dia memiliki muatan, yaitu muatannya negatif 1. Partikel kedua adalah proton, disimbolkan dengan B, 1-1, memiliki masa 1, memiliki muatan positif 1. Sedangkan neutron, simbolnya adalah N, 1 masanya, 0 muatannya. Berarti neutron itu tidak memiliki muatan. Baik, langsung saja kita pelajari satu per satu untuk partikel dasar penyusun atom. Yang pertama adalah elektron. Elektron ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen menggunakan sinar katoda. Sinar katoda itu artinya ini, sinar yang keluar dari kutub negatif. Kutub negatif dikenal sebagai katoda, kutub positif dikenal sebagai anoda. Sifat-sifat sinar katoda adalah merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung. memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrodenya, bermuatan negatif, sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katoda tersebut kemudian dikenal sebagai elektron. Maksudnya begini, saat Thomson melakukan percobaan, di kutub negatif atau kutub katoda ini, ada sinar yang bergerak lurus ke sana. tegak lurus sinarnya. Kemudian di uji coba menggunakan medan magnet, medan magnet atau medan listrik yang bermuatan positif di sini. Ada plat ini bermuatan positif. Ternyata sinar katodanya tidak lagi berjalan lurus, tapi dia belok, yaitu mendekati plat yang bermuatan ini. Karena platnya bermuatan positif, berarti sinar ini dianggap bermuatan negatif dan bermuatan negatif yang kemudian dikenal sebagai elektron. Itu adalah sejarah penemuan elektron. Yang selanjutnya, percobaan selanjutnya, apakah elektron itu miliki muatan dan sebagainya, dipelajari oleh Robert Andrew Millikan, yang kemudian nanti percobaannya menemukan masa memuatan elektron. Muatan elektron nanti besarnya seperti ini, jadi sangat kecil sekali. Percobaannya dikenal sebagai percobaan tetes minyak Millikan. Jadi, Millikan nanti menyemprotkan minyak ke dalam suatu celah gitu ya. Lubangnya itu bisa dimasuki oleh tetesan minyak, kemudian disinari oleh sinar X. Kemudian dari penyelan sinar X ini ditemukan muatan elektron sebesar ini. Partikel dasar yang kedua adalah proton dengan simbol 11P. Ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan gas berkatoda, yaitu tabung Kruks. Ini hampir sama dengan sinar katoda, tapi ada modifikasi yang di bagian sini. Apa kontennya sinar katoda anoda? Ini disebut sebagai sinar anoda. Kenapa? Karena sinarnya itu berasal dari kutub positif. Kalau yang tadi dari kutub negatif, kalau ini dari kutub positif, yaitu yang sinar bergerak ke sana. Dari anoda menuju katoda. Makanya dikenal sebagai sinar anoda. Sinarnya bermuatan positif karena dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik yang menuju kutub negatif. Jadi ini ya, ada kutub negatif, nanti sinarnya bergerak ke kutub negatif ke sana. Kemudian, merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Ini nanti ada percobaan dan juntan, tapi tidak kita bahas di sini ya. Kemudian, ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Jadi ini tergantung sekali gas yang dimasukkan apa. Muatannya adalah positif 1 atau 1,610-19 Kulom. Semakin besar masa partikel, sinar anodanya semakin sukar untuk dibelokkan. Kemudian, dari sinar positif ini ada percobaan lanjutan untuk membuktikannya atau memperkuat teorinya, yaitu percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford. Rutherford mempelajari bahwa suatu zat radioaktif, misalkan timbal, itu memiliki sinar yang bermuatan positif yang dikenal sebagai sinar alfa. Kalau sinarnya dilewatkan ke dalam plat timbal dan dikenalkan pada lempeng emas, itu nanti ada hasil percobaan seperti ini. Apa teori yang disampaikan oleh Rutherford? Yaitu, pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Jelasannya begini lebih detailnya. Sinar alfa adalah sinar yang bermuatan positif. Kalau ditembakkan mengenai lempeng emas, emas itu kan ada atom-atomnya, ada atom-atom emas gitu ya. Ada sebagian besar sinarnya diteruskan, yang ini. Artinya, sinar alfa ini hanya melewati ruang kosong yang ada di atom, yaitu awan-awan elektron itu. Makanya dia terus. Tapi ada sebagian yang belok atau dibantulkan. Artinya, sinar alfa ini menumbuk atau menabrak sesuatu yang bermuatan positif di dalam atom. Partikel positif di dalam atom itu jumlahnya sedikit dan terkonsentrasi di tengah yang dikenal sebagai proton. Nanti proton itu posisinya di tengah atau di inti atom. Kemudian, partikel yang ketiga adalah neutron yang disebutkan dengan satu nol N yang ditemukan oleh Chadwick. Pada tahun 30-an, Bote dan Weigbaker ini melakukan percobaan menemukan partikel alfa pada inti atom berylium. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian, pada tahun 1932, Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimukan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan tersebut sebagai neutron. Itu adalah sejarah penemuan partikel dasar Benyusun atom. Kesimpulannya ini, partikel dasar ada tiga. Elektron ditemukan oleh Thomson, masa atomnya nol, muatannya min satu, simbolnya kayak tadi. Proton ditemukan oleh Goldstein, masanya satu, muatannya positif satu, simbolnya seperti ini. Neutron ditemukan oleh Chadwick, masanya satu, muatannya nol, simbolnya seperti ini. Untuk apa atau bagaimana mendeteksi atau menentukan jumlah partikel dasar dalam suatu atom, nanti kita belajarin pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.